Libur Natal dan Tahun Baru, calon penumpang mulai memadati Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung menuju reporter Katrina Nandia. Ya, Katrina, sudah sejauh mana peningkatan kepadatan calon penumpang yang ada di Stasiun Gambir? Ya, dia sudah yang juga pemirsa memang kepada penumpang atau calon penumpang di Stasiun Gambir ini sudah dimulai sejak kemarin, yaitu pada tanggal 23 Desember 2014, di mana jumlah penumpang mencapai 10.118 penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir atau meningkat 1.500 penumpang dari hari sebelumnya. Dan untuk hari ini, diperkirakan peningkatan akan semakin tinggi dan akan terjadi pada sore hari nanti, melihat bahwa hingga pukul 9 tadi, sebanyak 2.876 penumpang sudah diberangkatkan dari Stasiun Gambir ini. Namun, untuk kepadatan penumpang atau calon penumpang yang mengantri untuk pembelian tiket memang tidak terlalu signifikan, karena kebanyakan penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir ini membeli tiketnya secara online dan hanya datang ke stasiun pada saat akan segera berangkat. Yes? Ya, Katrina, daerah-daerah mana saja yang menjadi tujuan utama calon penumpang pada hari ini? Ya, memang dari Stasiun Gambir ini ada beberapa kota yang menjadi tujuan utama, antara lain adalah kota Surabaya, Solo, Jogja, dan Semarang. Dan untuk itu juga diberlakukan beberapa kereta tambahan untuk daerah-daerah tersebut. Dan sebagai informasi saja, untuk tiket kereta perangkatan dari Stasiun Gambir hingga tanggal 28 Desember nanti memang sudah habis terjual. Namun apabila Anda ingin membeli tiket kereta di sini, kemungkinan besar masih mungkin ada karena masih ada juga pembatalan-pembatalan tiket yang dilakukan oleh calon penumpang. Contohnya pada tanggal 22 kemarin ada 616 pembatalan tiket dan pada hari kemarin atau pada tanggal 23 ada 427 pembatalan tiket bias. Ya, terkait dengan kereta tambahan bagaimana, Katrina? Ya, untuk kereta tambahan sendiri dari Stasiun Gambir ada 4 buah kereta yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir antara lain adalah kereta Argo Lau dan kereta Argo Dwi Pangga untuk tujuan akhir kota Solo dan selain itu juga ada kereta Argo Jati dan kereta Cirebon Express yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir untuk tujuan akhir kota Cirebon. Bias. Jadi di setotal ada 4 gerpung tambahan begitu ya. Baik, terima kasih Katrina. Demikian laporan langsung reporter Katrina Inandia dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.